Ya, melanjutkan cross section di formasi batu gamping, disini lebih disebut sebagai daerah akwari yang akan rencana ditambang. Berikut ini adalah section yang sudah dibentuk, ada tiga section utama. Nah, section yang keempat ini adalah section penutup, artinya dia harus mengikuti trend dari section yang paling terakhir, yaitu section ketiga. Namun di sebelah barat belum ada section penutupnya yang mengikuti trend yang section terakhir, jadi caranya adalah kita meng-copy string pada jalur section ini ke jalur ke sebelah baratnya. Nah, caranya adalah kita pilih copy string, yang penting ini sectionnya sudah terselek dulu, editable, terus selanjutnya adalah copy string, stringnya kita seret, copy, maaf. Sebelum itu kita munculkan dulu display point marker sebagai kontrol, nah ini lebih mudah karena ada titik-titik kontrolnya Sepanjang arah perlapisan ya, jurus perlapisan. Selanjutnya coba, di ini kita copy tapi status di snap modednya tidak di point ya, atau line. Langsung kita copy kan, langsung kita copy kan string tersebut, perhatikan penarikannya perlu hati-hati, penarikannya bisa 200 sampai 250 atau 300. Penarikan itu menyesuaikan saja dengan nanti kita estimation, karena estimation ini direncanakan pada radius 500 meter, makanya di bawah 500 masih bisa untuk penarikan dari section penutup di sebelah baratnya. Berikan saja string number 10, oke, selanjutnya kita lihat hasil sectionnya, sebelum melihat yang kita tarik, kita lihat dulu trend di section ke 1, trend ke 1 seperti ini. Jadi, ini tidak terkorelasi snap langsung ke point karena drill hole nya bukan di posisi line ya, line topografi, line section nya adalah yang warna pink, jadi dia pasti bergeser sedikit. Jadi yang snap hanya yang di dh5 ini, jadi trendnya adalah seperti ini, dia sesar naik posisi di jalur yang ada string warna merah ini, berhimpit kurang lebih, berdekatan. Begitu untuk trendnya, jadi kita perhatikan adalah jalur sesar naik ini, dan juga disini ada litologi batu lempung sebagai korelasi di atas drill hole ini ada lapisan batu lempung. Baik kita masuk ke DTM nya kita munculkan dulu, jadi terlihat DTM nya, berikutnya section di penampang sebelahnya yang paling penutup terakhir, klik seret saja, seperti ini. Nah dia agak sedikit bergeser strukturnya, jadi penampang ini harus agak bergeser ke sebelah kiri, posisi tetap sama, jangan snap point. Kita geser string, move string, posisi kan berhimpit dengan jalur sesar naik, kita buka zoom, oke, ditaruh di center kurang lebih, nah ini ternyata dia berhimpit dengan sesar naik yang kedua ya, ini sesar naik pertama, sesar naik kedua. Oke, baik, jadi ini bidang strukturnya sudah berhimpit, sementara litologi ini posisi di bawah, berarti kita harus angkat section ini, angkat lagi, supaya mempunyai kecenderungan yang berhimpit. Oke, mendekati, mendekati, ya, ini juga mendekati, ah jadi trend ini akan sama untuk section yang sebelahnya, cuma posisinya berbeda, karena disini terlihat morfologinya lebih, apa ya, lebih terjal di posisi 2 titik ya, lebih terjal, coba kita cek yang section yang sebelahnya dengan cara kita buka saja, Oke, dia lebih terjal, dibandingkan section yang ke pertama ya, nah ini setelah terbentuk save dulu saja, Oke, kita hide dulu, string-string yang tidak perlu, Oke, Berikutnya kita beri number, ini sudah diberikan section kedua ya, 3 dan 4, ini ada 1, 2, 3, jadi, segmennya diberi, Ini number, ini 1, 2, 3, coba lihat lagi, posisinya ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oh, sorry, disini 5 nya yang satu lagi nih, kita lihat, ya, berarti ada dikoreksi, berarti edit string number, segmen number, ini harus 4, Karena sudah 4 nya nolak, nah ini yang kelima, berikutnya yang dibawahnya ini 6, 7, Berarti ada 7 string, tinggal yang section yang di tengah, ambil posisi yang mudah terlihat, 1, 2, 3, 4, 5, oke, setelah 5, 6, 7, oke, setelah semua diri number dengan urutan yang sama, ini kita save, Oke, kita reset dulu grafiknya, Berikutnya adalah bagaimana kita membuat DTM dari masing-masing string, Beberapa DTM sudah saya buat, nanti saya berikan contoh salah satu, kita tampilkan masing-masing ini string, layer 7, layer 6, 5, 4, 3, 2, yang belum terbentuk adalah layer 1, kita lihat dulu trend dari masing-masing layer yang sudah terbentuk ini, kita section, section sebarang, oke, nah ini, jadi ini layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, Jadi section ini adalah floor masing-masing, 1, 2, 3, 4, 2 ya, maaf, yang satunya kita belum dibuat, ini nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke, kurang jelas, Saya zoom ya, seperti ini, ini adalah bidang sesarnya, sesar naik, oke, selanjutnya kita coba membuat, salah satu, Apa, yang belum, apa, layer 1 ya, kita reset, Yang tadi, yang original kita buka, ini section yang kita korelasi tadi, ini yang sekarang yang original, kita buka, ya, Yang section query 1 ini original, kita save as ya, save file ke layer 1, Dijadikan dia sebagai, string, nama layer 1, karena layer 1 yang kita belum punya, DTM nya, oke, reset graphic lagi, kita buka, layer 1, ya, ini layer 1, Delete semua string, kecuali layer 1, Delete semua, Jadi, string 1 ini adalah yang warna putih, Oke, selesai, Layar 1 sudah dipilih semuanya, Berikutnya adalah, edit, string, renumber, Renumber, posisikan dia, Menjadi point, Apply, nah, dia jadi point, sudah, Kita, kita, Line view, save, Oke, berikutnya, Karena dia di layer, langsung dijadikan DTM, Kasih DTM nomor 1, Ya, Save, Ya, Oke, Nah, ini sudah, Terbentuk, Layar 1, sekarang, kita buka semua, Layar 7, Layar 6, 5, 4, 3, 2, 1, Oke, kita section, Layar 6, Seperti mengetahui urutannya, Ya, Sekarang sudah punya, Layar 1, Layar 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oke, Ini nanti, Section-section dari DTM ini, Atau DTM ini, Akan dijadikan sebagai, Floor dari masing-masing lapisan, Begitu, Baik, kita break sebentar, Berikutnya, Membuat section, Atau, Line section, Dari masing-masing, Layer, Dibuka dulu, Udah topnya, Kurang lebih, Section-nya nanti akan memotong, Nah, ini, Section, Layar 1, Akan memotong, Sekitar, Zona ini, Kalau kita, Hide, Oh, sorry, Kita hide yang, Layer 1, Berarti, Layar 2, Seperti ini, Baik, Kita reset dulu, Grafik, Kita mulai, Buka, The top, Terus, Layer 1, Ya, Sebenarnya, Tanpa dibuka juga, Bisa, Ini hanya sekedar, Mencontoh aja, Memberi contoh, Surface, ETM, Line intersection, Kita pilih, Datop, Pilih, Layer 1, Oke, Terus, Disini, Pilih, Anggap sebagai, Subcrop, 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 Limestone 1, Limestone 1, Ini terumbu, Beri, String number 1, Apply, Kita lihat, Nanti hasilnya, Subcrop, Diopperlaykan, Oke, Selesai, Kita lihat, Subcrop 1, Limestone 1, Subcrop, Ya, Ini, Kayaknya, Disini dia, Ini subcropnya, Kalau kita hide, Oke, Jadi, Seperti itu, Garisnya, Ini nanti, Sebagai, Acuan, Pola sebaran, Berikutnya, Yang lain, Sama juga, Di pelakukannya, Kita munculkan lagi, Layar 2, DTM, Kita munculkan juga, Sebagai, Gambaran, Oke, Disini, Surface, Line, Intersection, Pilih, Layer, 2, Ini, Dia, Subcropnya, Sesuai, Informasi, Yang kita, Temukan, Bahwa, Disini, Adalah, Claystone, Claystone, Sorry, Claystone, Claystone, 1, Jadi, Disini adalah, Claystone, 1, Jadi, Supaya seragam, Beri aja, Subcrop, Claystone, 1, Supaya lebih singkat, Kasih CS, Aja, Claystone, CS, String, String, Apply, Trisolution, Does not, Exist, Oke, Kita cek, Trisolution, Triangle, Properties, Kita lihat, Disini, Ternyata, Dia, Tringers, Layer 2, Nah, Ini berarti, Dikoreksi, Ini, Layer 2, Adalah, Object ID, 2, Trisolution, 2, Oke, Nah, Baru dapat, Kita buka, Subcrop, S1, Iya, Kalau kita hide, Ya, Seperti itu, Berikut yang lain, Sama juga di pelakukannya, Videonya saya hide, Saya skip dulu, Sudah lengkap semua, Untuk, Subcropnya, Masing-masing, Lapisan, Ini yang warna putih, Ini ada String 1, Ini subcrop dari, Trumbu, Berikutnya, Subcrop yang biru, Ini subcrop dari, Claystone, Berikutnya, Yang String 3, Ini adalah, Limestone, String 4, Limestone, String 5, Limestone, Yang terakhir, Yang 6, Masih limestone, Tapi, Dia berimpit dengan, Sesar, Sesar naik, Bidang sesar naik, Jadi, Seperti ini, Bidang sesar naiknya, Berikutnya, String yang terakhir, String 7, Ini adalah, Subcrop dari, Lapisan, Batu lempung, Atau Claystone 2, Baik, Seperti itu, Informasinya, Nanti kita modelkan, Ke block model, Sekarang, Kita reset, Semuanya, Jadi, Kita sudah punya, Masing-masing, Subcrop, Dan layer, Berikutnya, Adalah, Membuat block model, Block model, Kita lihat dulu, Size nya, Seperti, Yang kita butuhkan adalah, Area nya, Area project ini, Kita import dulu, Import the xf, To string file, Import, Area project, Oke, Area project, Buka, Ini, String 1, Luasnya, Adalah, 551,8, Kalau di, Surpak, 551,8, Di Arcis, 551,8, Hampir, Sama ya, Berarti, Akurasi, Ini penting, Jadi, Kesamaan, Wilayah ini, Jadi, Antara Arcis, Sama, Surpak, Mempunyai kesamaan, Dalam penghitungan, Luas, Baik, Berikutnya, Ini dicatat, Untuk, Membuat, DTM, Batas, Blok model, Maksudnya, Disini, Koordinatnya, Dicatat, Di, 92, 40, 9, 1, 1, 0, Dibulatkan saja, Untuk, Y nya, X nya, 1, 0, 1, 9, 40, Oke, Berikutnya, Maksimum, Di, 9, 2, 4, 3, 0, 2, 2, 0, X nya, 1, 0, 4, 6, 5, 1, 0, 4, 6, 6, 0, Ya, Mendekati, 60, Oke, Berikutnya, Elevasinya, Jet nya, Yang kita perlu cari, Buka saja, Data top nya, Section view, Disini, Elevasi tertinggi, Di, 947, Dibulatkan, Berarti, 950, Elevasi tertinggi, Elevasi terendah, Ini, 500, Tapi, Kita lihat, Dari section yang terakhir, Adalah, Layer 7, Layar 7, Kita buka, Atau, Kita buka, Buka saja, Semua, Layar, Layar nya, Di, Section view, Nah, Disini, Posisi, Blok nya, Blok, Area blok nya, Di, 0, Ya, Status nya, Berarti, Kita coba, Modell kan, Sampai, Batas, Sinklin, Ini ya, Sinklin, Atau, Dekat sesar naik, Perbatasan dengan sesar naik, Kira-kira di, 374, 300, Kita modell kan, Di, Sekitar di, 275, Oke, 275, Sekiranya cukup, Jadi, Blok model, Minat, Elevasi minimal, Di, 275, Jadi, 275, Sampai, Hingga, 950, Besar sekali, Ini blok model, Oke, Kita mulai, Blok model, Kalau yang belum ini, Silahkan buka dulu, Cara bukanya, Di sini perlu, Pilih menu, Blok model, Nah, Sekarang, Karena sudah ada, Langsung, New, Open, Bikin, BM, Keluaris 1, Oke, Apply, Ini info, Minimum koordinat, Yang tadi kita sudah catat, 92, 40, 910, X, 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 Y, Ini user bloknya, Saya buat, 5, X 5, X 2, Ya, Penentuan blok ini, Tergantung, Komoditas, Kalau, LanIPstone cukup tebal, Berarti, Cukup lebar juga, Satu bloknya bisa, 5, X 5, X 2, Sementara, Kalau, Batubara, Dia, Bisa, 5, X 5, X 1, Karena, Ada batubara, Lebih, Tipis lagi, Melapisannya, Bisa aja, Bahkan, Lebih, Kecil dari, 2 tapi kita coba set up variable variable nya di 2,5 x 2,5 x 1 jadi ini variable nya kalau ada data yang sub block nya masuk sub block berarti masuk di sub block kalau lebih kecil oke apply potensial shall going to have very large number block wah luar biasa ini hmm ada ntar kita cek lagi ulang 924 0,920 0,910 x nya 1,0 1,930 1,01940 oke coba yang disebelah maksimum nya 924 3,01940 924 30,020 x nya 1,040 6,050 oke ini 9,050 ini dijadikan 300 untuk mengurangi variable oke tetap sama tapi di 1 ini 2,5 2,5 coba apply re-enter re-enter ini dinaikkan lagi jadi 400 ini supaya komputernya tidak terlalu berat tujuannya karena karena blok besar-besar pengaruh memang kerja baiknya di pc ya kalau di laptop ada keterbatasan oke mudah-mudahan 400 sudah berkurang apply masih ada tapi sudah berkurang kita coba create model setelah dibuat langsung save display block model ya seperti ini block model berarti posisi syncline tidak termodalkan jadi kita hanya modalkan yang di atasnya oke berarti ini kita langsung memodel berdasarkan masing-masing layer berikut ini step pemodelan sebelumnya kita constraint dulu terhadap topographic display neographical DTM sebagai constraint topnya dari topografi adalah dattop oke not above jadi kita punya satu constraint adalah query train oke query train satu apply jadi ini kita cut dengan topografi si block modelnya oke ya karena block model agak besar jadi memang perlu waktu untuk prosesnya jadi jadi sengaja ini memodel agak dalam sekalian kita modalkan geologi selain resource kita mau cari tapi geologi kita harus cukup kuat untuk pemahaman geologinya bagaimana block model geologi ini kita bentuk dengan menggunakan software oke dia sudah terpotong oleh GTM topografi berikutnya kita mencari lapisan batu gamping terumbunya jadi persis seperti yang di cross section ada batu gamping terumbu itu posisi di atas oke kita kita zoom saja berikutnya adalah new graphical GTM pilih not above GTM top berikutnya GTM layer 1 above pilih above disini langsung ketikan adalah limestone 1 oke limestone 1 sudah terbentuk ini berupa terumbu next kita modelkan lagi ini remove flash graphical display new graphical DTM not above dan top berikutnya ini layer di bawahnya adalah layer 1 ya layer 1 not above juga berikutnya layer 2 itu above oke not above above disini clay clay di bawah terumbu itu ada claystone claystone 1 apply cukup tebal claystone nya jadi ini claystone adalah penaman yang dominant karena kalau kita mau masing-masing layer sangat banyak sekali jadi hanya dominannya saja itu adalah fasius batu lempung oke sudah punya fasius apa litologi yang batu lempung di bawah terumbu yang warna biru ini persis oke reset graphic bukan reset remove last graphical ya berikutnya mencari limestone 2 display new graphical pilih dtm not above the top terus disini juga not above layer 2 add above layer 3 oke ini adalah limestone 2 nanti sesuai penembusan drill hole kita hanya modelkan limestone 1 yang griff dan limestone 2 sementara claystone tidak dibor dan tidak ada datanya sehingga claystone hanya berupa batuan tidak dimodelkan dalam estimation nantinya kita lihat hasilnya ya persis ini limestone 2 reset graphic remove maksudnya less graphical bisa juga dari constraint ini kita edit edit constraint pilih yang tadi limestone 2 gitu kan apply ini nanti tinggal mengganti not above layer 3 add ya not above layer 3 disini above layer 4 add ini bisa ini salah satu memodif data supaya kita memori memori nya ada gitu kan ini adalah limestone 3 ini alternatif kedua untuk mengedit memodifikasi ya apply tapi kalau edit constraint tidak muncul secara grafis nanti grafisnya dibuka secara langsung melalui display oke selesai sekarang display nya graphical yang yang kita baru dibuat constraint tadi adalah limestone 3 add ya hasilnya sama saja berikutnya kita remove oke berikutnya edit edit lagi yang limestone 3 limestone 3 ini edit menjadi layer 4 add oke ini menjadi layer 5 add disini limestone 4 display neografis length turn constraint length turn 4 oke ini limestone 4 dia terpanjung karena kita batasi pemodelan sampai elevasinya berikutnya remove di bawah di bawah masih ada lampstone lagi lampstone 5 baru dari sini claystone oke constraint edit edit yang lampstone 4 apply ini pilih layer 5 not above add ya perhatikan terus ini layer 6 above ya pastikan lagi ini limestone 5 oke display display new graphical pilih limestone limestone lima nanti hanya di bagian sini aja oke ini limestone lima ya berikutnya yang terakhir adalah claystone claystone nanti jika ada data pemetaan bisa disisipkan litologi lain jadi sementara kita pakai ini dulu edit lagi constraint yang limestone 5 apply ini pilih layer 6 ya not above layer 6 oke select lagi pilih above layer 7 add ya pastikan semuanya sudah betul disini ini diganti claystone 2 apply oke display new graphical pilih constraint yang claystone 2 ya claystone 2 oke reset remove last graphical oke berikutnya ini baru reset bersihkan layar oke open lagi display block model apply ya ini kita coba miring-miringkan incline yang enak melihatnya oke ini kelihatannya cukup enak melihatnya sekarang dijadikan di block model ini kode litologi dengan cara asim value per layer batuan oke attribute new pilih ketikan material material tipenya adalah karakter dipilih apply oke kita cek apakah karakter masuk ke dalam block view dia sudah masuk material tapi value-nya belum kita punya ini cancel untuk supaya mendapatkan satuan litologinya di dalam block model pilih asing value asing value pilih material disini lampstone 1 dalam kurung rift oke lampstone 1 dalam kurung rift apply ini pasti di constraint constraint pilihnya yang tadi lampstone 1 oke apply save yes berikutnya estimation lagi asing value pilih material pilih material lampstone 2 sorry claystone ya biar berurutan aja dulu claystone 1 apply pilih constraint yang claystone 1 yes berikutnya pilih pilih lampstone lampstone 2 constraint pilih lampstone 2 add apply yes next asing value untuk material lampstone 3 constraint pilih lampstone 3 apply yes next lampstone 4 constraint pilih lampstone 4 apply yes oke asing value lagi material lampstone 5 karena kita punya 5 lampstone apply lampstone 5 add apply yes terakhir material claystone ya clay stone 2 pilih pilih constraint paste 2 add apply yes oke block block model setelah ada perubahan kita save berikutnya kita display berdasarkan color ya kita beli color supaya bisa membedakan kita pilih material scan dulu scan scan ya kenapa scan ada material yang tidak terdeteksi scan cancel kita ulang display color model by attribute material scan nah ini baru betul karena urutannya tidak ada yang warna lain tadi nah sekarang lampstone kita rubah warna sesuai tipikal batuan hijau adalah claystone claystone lagi hijau lampstone satu rift anggap dia sudah lapuk kanan di atas kasih warna lain lampstone dua kasih warna biru lampstone tiga kasih warna ya bebas aja ini warna kasih warna kuning katakan terus lampstone berikutnya kita kasih warna biru muda cian ini sebetulnya oke setelah itu apply ya ini warna belum muncul karena dia gridnya atau toggle display polygonnya kita hide dulu sementara hide nah inilah hasil modelnya ya ini warnanya lebih cerah oke jadi ini kondisi block model yang di hasil cross section dijadikan ke block model dan di display dalam aneka warna sesuai urutan litologi kita cek satu persatu display view attribute yang paling atas ini lampstone lima ya apply ini harusnya riff oh lampstone empat oke kayak betul berikutnya ini lampstone tiga lampstone dua ah ini baru riff ya riff ini claystone satu ini lampstone dua lampstone tiga ini lampstone empat nah ini antara lampstone empat sama claystone dua ini ada zona struktur oke claystone dua ini ada disini adalah terjadi sesar sesar naik oke coba kita section section sembarang plus value pilih 5 koridornya section ya seperti ini ternyata riff kita cek lagi display color view attribute ini harusnya riff oke ini claystone claystone 1 ini lampstone 2 ini lampstone 3 lampstone 4 lampstone 5 claystone 2 ini tidak terdefinisi oke tidak terdefinisi jadi inilah posisi section dari geological model hasil drilling dan data pemetaan digabungkan ini menarik nanti kalau dalam laporan-laporan dibuat geologi modeling seperti ini 3 dimensi gitu kan jadi ini bisa langsung kita membuat grafisnya autopilot autopilot pakai 4 saja pilih legend nya kasih area legend nya kita tulis disini kasih 0.5 saja supaya kita tahu urutan materialnya ya urutan material ini dpi nya 600 scale nanti kita coba sesuaikan kalau misalnya terlalu kecil kita besarkan apply ini penampang geologi geologi kekuari project pt arb katakan nama pt nya oke good match dengan posisi press f2 ya gitu ya nanti tinggal kasih kode section a aksen tapi ini karena sembarang belum ada kodenya langsung kita print plot file nanti bisa diketik ini litologi masing masing atau kita kasih dulu attribute create text ini riff ya ini limestone 1 dalam kurung riff ukuran hurufnya 0,3 apply oke limestone 1 riff nanti kita kasih line untuk menunjukkan posisinya ini limestone 2 apply ini terlalu tinggi edit edit move item kita geser sedikit nanti kita kasih garis tunjuk kalau mau langsung kasih bisa line ini limestone 1 escape berikutnya create line lagi ini limestone 2 oke berikutnya create text langsung di dalam saja Escape berikutnya Langsung di dalam saja Limestone 4 Oke Berikutnya Ada yang salah enggak ya Nanti enggak apa-apa kita edit Ini salah ini Ini urusnya Ini kita dilihat saja Harusnya Clay Stone Kita bilang Text Clay Stone 1 Oke Ini Limestone 2 Oke Limestone 3 Berikutnya Limestone 4 Limestone 5 Clay Stone 2 Oke Seperti ini Sectionnya Save dulu Save Apply Yes Next kita Print plot file Apply Windows Apply Apply Advance Pilih 4 Oke Save sebagai penampang geologi Penampang geologi Oke 1 Kita buka hasilnya di Folder penampang geologis Ya Oke Nanti Ini kita Kembali ke posisi awal Ya Seperti itu Nanti block model juga sama saja Per prosesnya Oke Sampai situ dulu Nanti video berikutnya Kita Melakukan Estimasi Sebelumnya kita hitung dulu Volume Yang Termodelkan Volume material ya Bukan volume Resource Hanya Sekedar volume Material Berikutnya adalah Estimation Menggunakan Nilai Kadar Baik Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa